Halo sinapsis, dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya? Gimana? Masih sakit hati liat status mantan sama doi barunya? Hehehe, kayak saya dong, jomblo tapi happy Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cashback tahun 2006 Yang film ini sendiri saya sangat tidak merekomendasikan untuk anda yang gagal move on Karena alur cerita dari film ini bisa saja menjadi tamparan yang begitu keras untuk anda Yang dimana pada film ini menceritakan seorang pria yang gagal move on lah Kalau bahasa anak muda sekarang sehingga hari-harinya pun dihabiskan untuk melamun Dan bahkan sampai yang paling parah pria tersebut mengidap sebuah penyakit yang bernama insomnia yang berkepanjangan Tapi di sisi lain bersama dengan itu juga Ia berhasil mendapatkan sebuah kekuatan super layaknya Avengers Bahwa ia berhasil mengodol waktu hanya bermodalkan pikiran Keren kan? Maka dari itu langsung saja Joey Keremain menggunakan Hans Friesi Meski Kampus Diserbahan Selamat menonton dan intro-nya Diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih ini Ben yang merupakan seorang pelukis sastra Tapi belum terkenal Dan ini kekasihnya yang bernama Suzy Yang pada saat itu beliau dalam keadaan emosi karena suatu masalah Dan satu-satunya jalan penyelesaian untuk masalah tersebut adalah perpisahan Tapi beruntungnya Ben karena memiliki seorang sahabat yang sangat setia bernama Graham Yang selalu ada untuk menemani Ben dari hari-hari beratnya Tapi di sisi lain beliau juga seorang sadboy sama seperti Ben Yang dimana beliau selalu mendapatkan penolakan dan hampir tidak ada wanita yang mau menerimanya Yang karena hal itu Ben tidak pernah mendengar nasihat darinya dalam soal percintaan Selain masalah percintaan Ben juga diceritakan memiliki penyakit aneh sejak umurnya masih 17 tahun Yang dimana pada saat umurnya masih terbilang balita Ia sudah tertarik dengan keindahan tubuh wanita Dan karena penyakitnya tersebut Ia pun kerap kali mendapat sebuah teguran dari dosen Karena selalu menggambar objek berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh sang dosen Selanjutnya kisah akan dipokuskan pada keseharian Ben yang gitu-gitu aja Masih terlihat galas panjang waktu Dan sampai pada akhirnya Ia pun mengidap sebuah penyakit yang dinamakan insomnia atau susah tidur Karena kinerja otaknya yang selalu dipaksa untuk melupakan mantan yang masih dicintainya Mengidap penyakit insomnia membuat hari-harinya lebih panjang dari kebajangkan orang pada umumnya Dan untuk mengisi waktu luang yang terbuang bercuma Dia pun tidak sengaja melihat sebuah lowongan pekerjaan per waktu Dan dalam hal itu ia pun sengaja mengambil seat malam Agar hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan bermanfaat Daripada harus memikirkan orang yang tidak mencintainya Sakit gak tuh? Di tempat kerja ia memiliki beberapa rekan kerja yang memiliki sifat-sifat unik Ini cengkis adalah seorang manajer yang sedikit mesum Saron yang merupakan kasir Becky yang seorang youtuber Tapi channelnya di blok karena semua kontennya tidak bermutu Dan Matt yang merupakan si ahli skuter yang kocak Dan mereka semua memiliki cara-cara unik untuk menghabiskan waktu selama jam kerja berlangsung Sampai suatu ketika saat cengkis atau manajer mereka tidak masuk Mereka pun melakukan sebuah lomba balap skuter yang pesertanya adalah Becky dan Matt pada saat jam kerja berlangsung Yang akhirnya mereka pun harus tepar karena menabrak seorang konsumen yang berbelanja pada saat itu Kembali ke band yang tengah bekerja kemudian menjadari setiap detik yang dilaluinya Kemudian menyadari satu hal bahwa manipulasi waktu itu bukan sebuah ilmu ekstra dari seni manapun Karena waktu itu tergantung dari masing-masing individu Dan ketika memikirkan sebuah cara untuk mempercepat waktu sipnya Seketika itu juga waktu pun berhenti Kesempatan itu pun ia pergunakan dengan cukup bijak dan mengabadikan momen tersebut Dengan melukis tubuh semua konsumen wanita di tempat tersebut Anjir gak tuh Saat pergantian si Ben yang tidak sengaja bertemu dengan Saron yang dimana pada saat itu Saron yang terlihat keburu-buru merasa kelaparan Sehingga meminta sedikit roti yang kebetulan Ben keluarkan Saat itu juga Ben mulai merasakan perasaan yang berbeda Ia semacam benih-benih cinta yang ingin sekali ia menghentikan waktu Tapi sayangnya ia hanya bisa memperlambatnya Dan tanpa ben sadari Saron sudah pergi dari tempat tersebut Di tempat lain Cengkits yang selaku manajer mendapat sebuah tantangan bermain pussel Dari sahabat lamanya yang bernama Rory Beliau yang tidak mau kalah dalam urusan apapun Lantas membatuk sebuah tim pussel Yang pemainnya sendiri merupakan semua karyawannya Yang bisa dibilang tidak pernah tahu cara menandang bola sedikit pun Tapi demi gengsi mereka pun berangkat Dan sesampainya di lapangan Mereka pun dikejutkan dengan tim yang akan mereka lawan Merupakan tim yang bisa dibilang cukup pro Sehingga membuat mereka merasa terkalahkan sebelum bertanding Dan benar saja mereka pun kalah dengan skor yang fantastik Yaitu 26-0 Dan Cengkits yang selaku kapten pun memberi semangat kepada mereka Setidaknya bisa mencetak gol satu saja dalam pertandingan tersebut Dengan menggunakan strategi arahan dari Cengkits Akhirnya permainan mereka pun terlihat sedikit berubah Sampai pada menit-menit akhir Sepakan keras pun mengarah ke Cengkits Dan waktu pun berhenti Tidak terlalu peduli dengan pertandingan Lantas Ben pun meninggalkan lapangan Untuk mengambil sebotol air minum Dia pun dikejutkan dengan suara yang dihasilkan oleh seseorang Dan ternyata bukan hanya Ben saja yang memiliki kelebihan Melainkan ada seseorang misterius yang identitasnya belum diketahui Lalu saat semuanya telah selesai ia lakukan Dia pun melentikan jarinya yang membuat waktu pun kembali normal Saat semuanya pulang beristirahat Disitulah kesempatan Ben untuk mengajak Saron keluar minum teh Untuk memperdekat hubungan mereka Pendapat sebuah kode dari Saron yang menandakan Kata ia Dia pun merasa senang dan terlihat tersenyum Untuk pertama kalinya semenjak hubungan sebelumnya Kandas di tengah jalan Kesokan harinya cengkis yang masih cedera di bagian lehernya Kembali mengundang semua kadewanya tanpa terkecuali Untuk menghadari pesta yang ia adakan Untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga tujuh Yang dalam hal ini Ben dipercayai untuk mencarikannya seorang penari Untuk merabaikan pesta tersebut Lantas John dengan dibantu partner Tolikawannya mengunjungi salah satu klub Yang lumayan terkenal di tempat tersebut Untuk menyewa satu penari selama satu hari Sepulangnya dari sana Ia pun mendapatkan sebuah telpon dari Alex Yang mempunyai galeri Yang dalam hal ini Alex menyuruhnya untuk datang membawa karyanya Karena dimana Ben pernah mengirim suatu proposal Untuk menaruh karyanya dalam galeri Untuk bisa dilihat oleh seniman dari mancanegara Dan ternyata Alex yang sedang berbicara dengannya adalah Matt yang berpura-pura sebagai Alex Anjir gak tuh Singkat cerita Pesta pun tiba Semua karyawan pun dibuat kewalahan dalam berpenampilan Karena mereka ingin setelah lihat superpek mungkin Dalam acara bergensi tersebut Ben pun menyebut Saron untuk menjadi pasangannya Dalam pesta untuk menutupi kejombluannya Selama pesta berlangsung Dan tidak diduga-duga Ternyata mantan dari Ben atau Suzy Juga berada di pesta tersebut Dengan Step sebagai pasangannya Dan Step sendiri adalah adik kandung dari Cengkis Melihat Ben yang sudah berubah ketamilan Mulai dari tampang penampilan Passion dan isi dompet Suzy pun terlihat kembali tertarik dengannya Dan saat ada kesempatan Beliau pun melakukan pemaksaan Yang seketika Ben menolaknya Waktu pun berhenti Bersamaan dengan itu juga Ben melihat Saron yang menuju pintu keluar Karena melihat mereka berduaan Setelah banyak sekali kemungkinan Kemungkinan yang ia bayangkan Akhirnya ia memutuskan diam Dan akan menjelaskan semuanya Di lain waktu Selanjutnya Ben menemui Alex Ke kantornya dalam rangka Untuk memamerkan karyanya Yang telah mereka sepakati dari telpon Tapi Alex yang memang tidak pernah Menyepakati apapun Merasa heran dengan apa yang Ben bicarakan Seketika itu Ben menyadari bahwa Orang yang berbicara melalui telpon sebelumnya Adalah perbuatan teman laknatnya Tapi baru-baru yang sudah berada di tempat tersebut Dengan karyanya Alex pun memeriksa semuanya Merasa tertarik dengan karya dari Ben Alex disini menyuruhnya Untuk membawakan semua karya yang Ben punya Untuk dipamerkan di galerinya Dan saat itu juga Mereka melakukan kesepakatan yang sebenarnya Merasa inilah waktu yang pas Untuk minta maaf Ia pun mengundang Saron Untuk datang dalam acara pameran galeri Yang ia adakan Dan Saron dikejutkan dengan lukis-lukis sendirinya Yang terpajang di segala sudut ruangan Yang membuatnya langsung luluh Dan bersamaan dengan itu juga Di luar gedung salju Pertama pun turun Sehingga sedikit menambah suasana romantis Mereka berdua Terbawa suasana Ben pun nyosor Dan kemudian Waktu pun berhenti Tapi berbeda dari sebelumnya Saron disini tidak ikut berhenti Yang kemudian mereka berlari Di celah-celah salju Dan menambah keromantisan Di waktu itu Dan selesai Sangat banyak pelajaran Yang bisa kita petik Dari film ini Misalnya Jangan terlalu berfokus Dengan satu orang Sebab Di luar sana masih banyak orang Yang menginginkan Anda Dan Di setiap permasalahan Pasti terkandung hikmah Yang begitu besar Di dalamnya Maka dari itu Kita berjumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton